Empat logo termahal di dunia Yang pertama, City of Melbourne Berbentuk penyerupai berlian, untuk melakukan riset logo ini sendiri juga diperlukan biaya yang gak sedikit, yaitu sekisar 91 ribu dolar Ditambah, desain logo dari City of Melbourne digarap oleh Lander Associates dengan bayaran 148 ribu dolar Ya, kalau dirupiahkan sih, total harga logo City of Melbourne mencapai hampir 3 miliar rupiah Yang kedua, Pepsi Orang kreatif tentu gak asing lagi sama software legendaris ini kan? Di tahun 2014, Pepsi mengganti logonya menjadi lebih modern dan minimalis berbentuk bulat dengan kombinasi warna merah, putih, dan biru Walau gak terlalu banyak menampilkan perubahan, tapi untuk rebranding logo ini, Pepsi harus mengeluarkan biayanya hingga 14 miliar rupiah Hmm, gede juga ya biayanya orang kreatif Yang ketiga, Accenture Buat kamu yang belum tahu, Accenture adalah perusahaan penyedia jasa dan konsultan teknologi asal Irlandia Walau logonya sekilas terlihat sederhana, logo dari Accenture ini termasuk salah satu logo termahal yang ada di dunia loh Digarap oleh Lendor Associates, proses pembuatan logo dari Accenture harus merobok kocek dengan bayaran yang gak sedikit mencapai 100 juta dolar atau setara 1,4 triliun rupiah Yang keempat, British Petroleum Jadi salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, British Petroleum punya logo yang gak main-main harganya Tentuan sah hijau dan kuning, untuk mengganti logo mereka, British Petroleum harus menghabiskan total biaya sampai 210 juta dolar yang kalau dirupiahkan harga logo ini hampir menyentuh angka 3 triliun loh Dari logo-logo berharga fantasis tadi, mana nih desain logo yang paling kamu suka? Agar gak ketinggalan informasi menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya Daaah, sampai ketemu di sekilas info selanjutnya Daaah